Layanan disabilitas untuk diperpustaka Nuka Petra sudah jari sejak tahun 2011 yang lalu. Dan saat ini kami melayani penyelidikan disabilitas dengan beberapa layanan yang masih sederhana, seperti bantuan untuk mencarikan koleksi dirak, kemudian software untuk penyandang tunanetra yang bisa diakses di beberapa komputer di layanan kami, kemudian ada juga koleksi e-books yang memang kami sediakan bagi teman-teman penyandang disabilitas. Kedepan kami akan mengembangkan layanan ini, termasuk desain perabotan dan ruangan perpustakaan yang ramah terhadap disabilitas. Bagaimana cara mencari pelajaran? Yang pengalaman pelajaran mempunyai terhadap pencerahan secara utama untuk penyakitannya, dan salah satu aspek adalah aksesibilitas. Bagaimana cara mencari pelajaran? Bagaimana cara mencari pelajaran? On the other hand, many users of library at Petra University found accessibility barrier when using it. Usia adalah satu kelainan yang disebut dalam bahasa lainnya adalah ruang di Babel. Understanding the importance of the access for all in library at Petra, a multidisciplinary team consisting library management interior architecture lecturers were formed, and service learning were developed for all users, including persons with disabilities, senior persons, pregnant women, as well as children. Sebenarnya terima kasih saya diundang oleh Pak Gunawan dan tim di acara ini, karena acara ini menurut saya sangat bermanfaat tidak hanya untuk mahasiswa tetapi juga Bapak Ibu yang ada di perpustakaan ini. Many users' human rights were found equally important in the United Nations Convention on the Rights of a Person with Disabilities, including person with disability, and it would be facilitated with Universal Design. Terima kasih telah menonton Perpustakaan itu harus bisa diakses oleh semua orang termasuk penyana disabilitas, jadi library for all.